Intro Oke PIN Oi apa kenapa PIN jadi Gini PIN Gue tuh lagi sering banget namanya scrolling scrolling Kayak youtube gue gitu kan Lu tau gak di hp tuh muncul yang baru namanya youtube short Banyak tuh kayak orang tuh kayak upload fakta-fakta Blog-blog di minecraft gitu loh Kayak youtuber luar gitu kayak upload kayak fakta-fakta Nah gue pengen cobain kalo apa yang mereka kata Ketakan itu bener atau salah gitu loh Jadi sekarang di video kali ini kita bakal ngetes Fakta-fakta blog yang ada di minecraft Kita liat apakah itu bener atau gak Gak PIN Jadi fakta blog yang pertama Sekarang gue minta lu ambil snow Nah yes oke Lu coba taro snow di sampingnya Gak bisa kan PIN Emang semua blog tuh pasti kayak gitu Lu taro granite pasti ancur Di samping kaktus lu emang gak bisa ada blog Itu udah dari dulu nih terakota gak bisa Ya kan semua tuh gak bisa Nah snow ini kan gak bisa kan PIN Iya terus Tapi katanya kita pake snow dari kecil gini katanya bisa PIN Oh iya anjir Kok bisa Bisa keren gak Eh mirip ya tapi Mirip mirip Nih 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 udah kayak gitu Udah tuh sama anjir Sama kan Tapi kalo gue pake snow yang ini bisa Tapi kalo bisa pake ini Ya gak bisa PIN Padahal sama aja kan slow nya Nih jadi lu bisa bikin kayak gini tuh Tuh bisa dikelilingin gitu ke aktus liat tuh Anjay keren anjir Makanya gila gila Oke PIN Apa Katanya berikutnya ini PIN Menurut lo Apa yang paling bagus dipake kalo buat mining Oh buat menerangin Iya buat menerangin Torts lah anjir Tapi masih gini PIN Gimana kalo gue kasih tau Ada yang lebih bercahaya daripada torch Apaan glowstone Bukan bukan Nggak sini ya sini ya Lu kalo lu buka Lu buka F3 sekarang Lu buka F3 sekarang Lu liat gamaik client light Client light Oke Client light itu artinya tuh Seberapa kuat cahaya yang ada di Daerah ini Oh tingkat keterangan Tingkat keterangan Jadi kalo disini ini 15 15 Semakin masuk semakin gelap 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Sampai Kita sampe 0 dah 0 disini kan Oke 0 0 kan disini udah ga bercahaya lagi nih Oke Sekarang Kalo kita taro torch disini Client lightnya tuh bakal nembus Sampai Nah disini ini 0 nih Iya kan Iya kan Ada cahaya baru ya disini ya Iya so ada cahaya baru Jadi client light disini 0 Nah sekarang gini PIN Gimana sekarang kalo gue ganti Jadi ini PIN Apaan Ini apaan anjir Sabar PIN Oke PIN ini nyalakan PIN Ini nyalakan Oke sebentar Kita coba cek Kita coba cek Kita coba cek client lightnya berapa sekarang disini Oke Satu PIN Kok bisa Padahal tadi 0 kan Tadi disini 0 harusnya kalo pake torch Tapi sekarang jadi 1 Jadi kita bisa Satu block lebih jauh lagi PIN Berarti ini lebih terang dari torch Ini lebih terang dari torch Lebih jauh ya Yo ini jangkauannya lebih jauh Lu baru tau dia bisa nyalakan PIN Hei gue jatuh anjir Nextnya tuh kita bakal berhubungan dengan Endroad sama sand Oke endroad sama pasir Endroad sama sand Endroad sama pasir oke Oke PIN Sini PIN Jadi kita ada 2 Apaan yang Hah Lu ngapain duduk disana Endroad itu ada bisa berdiri Ada bisa Dia belok gitu kan PIN Iya Nah sekarang gini PIN Gue mau lu ngetes Sampai pin Oke PIN Lu tau pasir gini kan PIN Oke PIN Sekarang menurut lu Kalo sand di bawah ini dihancurin Apa yang bakal terjadi Kalo sandnya jatuh Numpuk lagi Coba lu hancurin yang kiri dulu deh Yang kiri Lu hancurin bawahnya doang Oke Lu hancurin pasir bawahnya Oke Dia masih numpuk Bisa gitu doang kan Coba lu hancurin yang kiri Lu hancurin yang kiri Lancip lagi kiri Oh yang kiri ya Tuh Lu tau Padahal yang kiri lancip kan Nah itu mikir Yang gue pikir Padahal yang kiri itu lancip Yang kanan itu padahal Yang gini doang gitu Sekarang Masih berhubungan Dengan Endroad lagi PIN Endroad lagi apa tuh Tapi kita kali ini Pake piston pin Lu mau tau suatu gak PIN Secara logika pin Ini Endroad Gak nyentuhkan ya Ke pistonnya Lu liat ya Lu liat ya Lu liat ya Siap ya Gua dorong ini Gak nyentuh Anjir padahal Literally mereka Gak nyentuh Nih nih Liat ya Liat ya Kok gitu anjir Gua dulu tuh Pikirnya tuh Kalo gini malah jadi Ancur tau gak sih Endroadnya Tapi dia malah ngedorong Terus kayak padahal Mereka gak nyentuh Anjir Sekarang pin yang Lebih gila lagi ya pin Lebih gila lagi ya pin Kalus dikit piston pin Lu liat ya pin Kedorong Ketarik lagi Masa kan Lu gak ngepil anjir Padahal literally Gak nyentuh Logika main crap Tuh gak ada anjir Template dimana co Oke pin Ini juga salah satu hal Yang gua Bener bener kaget Ternyata bisa loh Nih nih pin Nih pin Oke pin Gua mau lu gini pin Oke pin Sebar pin Gua minta lu Ngeflick levernya Di saat minecartnya lewat Oke pin Itu jadi dispenser ini Disi fire charge Oke Fire charge Oke Nah tekan Lempar fire charge kan Coba-coba Klik lagi Klik lagi coba Oke Nah kan Oke Nah sekarang pin Sekarang pin Gua mau pasin Pas minecartnya Jangan ke depan itu Gua minta lu lempar Oke pin Oke oke Ini berisau Satu dua tiga Tuh Bisa kan Anjir Anjir Jadi kalo lu gak tau Nih 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 Gua terusin deh Jangan digerakin Nih gua liat ya Lu liat minecartnya ya Bisa anjir Jadi minecartnya ini tuh Bisa dinyalain sama fire charge Gua baru tau loh Padahal ya pin Kalo kita mau fling and steal Reklick cardnya gak bisa loh Lu cuma pake fling and steal Right click aja gak bisa Digin tuh gak bisa Tapi kalo pake fire charge Baru bisa loh Oke pin Apa ini lo Jadi disini kita bakal berhubungan Meledakan lagi pin Oh let's go Oke pin Jadi lu liat disini pin Kita punya dua jenis sensor Satu smooth sensor Satu sensor Biasa bener gak Oke 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 Gua gak tau Tapi katanya Gua gak tau ini bener atau gak TNT ini Meledaknya lebih kuat Di salah satunya Contoh-contoh nih Kita coba ledakin TNT Di satu smooth sensor dulu ya Oke Kita ledakin lu seperti biasa Oke Tuh ledakannya segini kan Segini doang gak Oke nah Sekarang kalo lu liat ke sandstone Ledakannya lu liat ya Jadi Jadi smooth sensor nih Tuh dia lebih kuat Daripada sandstone Padahal Padahal sama-sama sandstone kan Kalo misalnya buat bukti nih Kalo misalnya ini beneran Emang kecil ledakannya ya Lu liat tuh Tuh Emang kecil kan Gak gitu gede Tapi kalo disini Tuh Tuh liat tuh Ini dua TNT Ini dua TNT disini pin Emang jadi tuh smooth sensor tuh Dia kayak lebih kuat gitu Dari ledakannya Jadi kalo lu mau bikin Kayak kastil Kastil dari sandstone Mendi bikinnya dari ini Supaya lebih tangan banting Iya 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 Dia lebih kuat Aku baru tau nih Fakta baru Yeay Pin Oi Lu tau kan pin Lu tau sama namanya chest kan Tau Kenapa ini chest Chest normal Tandar Tapi kalo lu taruh blok di atasnya Lu gak bisa buka Bener gak Bener gak Bener 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 Ini nih lu taruh gini Dia gak bisa buka Bener gak pin Satu-satunya cara Supaya ada blok di atas chestnya Dan chestnya masih bisa kebuka Itu dengan kalo lu pake stair Kalo lu pake stair Pake slab Oke bener gak Iya bener bener Semua orang juga tau inilah ya Pake slab tuh Tapi kalo dia full blok Dia gak bisa buka kan Gak bisa gak bisa Gimana kalo gua kasih tau lu Kita bisa pin Pake full blok Blok apa cu Coba buka Lah kok bisa Sumpah Kok bisa anjir Jadi kalo gak Gua gak tau kalo dia lagi Lebih ya Tapi yang gua tau tuh Cuma ini sama ini Ini juga bisa Ini redstone blok Ini redstone blok Jadi redstone bloknya bisa Glowstone bisa Padahal itu kayak full blok Tapi bisa dibuka loh Aneh Pokoknya blok yang lain Semua gak bisa Blok Gua gak tau kalo ada blok lain yang bisa Mungkin tuh gak bisa kan Aneh aja Minecraft Pin Lu tau sama namanya Shulker kan pin Kenapa tuh shulker Tau 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 Coba lu game on survival Coba lu game on survival Supaya dia kebuka Nah Pin Ucuk kan pin Malah mati ya Lu penasaran gak pin Apa yang terjadi Kalo misalnya Shulker ini Kita kasih invisibility Emang bisa Coba mundur Apa yang terjadi cu Loh Keliatan mukanya Kepalanya masih kebuka Anjir lah tuh Kepalanya masih gak invisible Dan pin Masalah pin Masalah pin Lu tau kenapa ini efisien banget Oh oke gua rada Bikin lu invis juga Tau yang bikin ini efisien banget Lu tau kan Kalo misalnya kayak shulker Masih tertutup Kalo kita ke shulker Lama banget tubuh tuh Kayak 5-6 hit gitu kan pin Buat Buat bunuh kalo dia tertutup kan Karena bayangin lu kayak gini Lu lempar invis Siap kan pin Cuman 2 hit pin Jadi kalian Dia ada kayak langsung kebuka gitu loh Makanya cu Jadi dia kayak Jadi shellnya Shellnya ilang ya Shellnya kita ilangin anjir Langsung nyerang itu Anjir oh gitu ya Gua baru tau Gigi anjir semua makanya Jadi pastikan bawa percept invisibility ke the end Kalo kalian mau cari elitra Pastikan Cari elitra bos Pin Ini terakhir Gua jujur Suka banget Sama ini Fakta ini Apa-apa-apa Kenapa-kenapa Apa nih Sekarang Sekarang pin Gua minta lu naik main kart Naik aja Terus lu jangan Lurus Jangan lurus We Lu liat Lambat sekali Lambat sekali kan bang Terus gimana Lu mau bikin ini jauh lebih cepet pin Mau Pertama Taruh ini dulu oke Sebentar Sabar 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 Sekarang lu naik Babinya Bisa Sekarang lu jalan Coba ya Lu masuk Tuh Kok bisa gitu Coba lagi Masuk sini Jadi kalo di babi ini lebih cepet pin Tuh Tuh Tulan Anjir kenceng banget Jangan Dan yang keren Dan yang Dan yang Kita bisa jalanin main kartnya disini Gila Tanpa rel ya kan Tanpa rel Kita bisa gerakin Kita bisa gerakin sendiri gini Jadi gimana pen Fakta-fakta blok ini Apa pen Lu ngomong apa borset Apa yang lu pelajarin pen Gada Gada